Halo teman-teman, saya akan menunjukkan cara menyelesaikan pecahan campuran dalam bentuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut soalnya. Nomor satu, jika kita ingin mendapatkan pecahan campuran pertama kali, pecahan campurannya kita harus ubah menjadi kepecahan biasa. Yaitu 10 dikali 5 ditambah 1, 10 kali 5 hasilnya 50, ditambah 1 hasilnya jadinya 51. Jadi, pembilangnya adalah 51. Penyebutnya tidak bisa berubah, penyebutnya adalah tetap 10, kita buat di sini 10. Ditambah, nah jika 35 sudah menjadi pecahan biasa, kita tidak perlu mengubahnya. Lalu, kita mencari KPK 10 dengan 5. KPK 10 dengan 5 adalah 10. Lalu, cara kita mencari pembilangnya, kita harus membagikan penyebut dengan penyebut, lalu mengalikannya dengan pembilang. Yaitu, 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikali 51 hasilnya 51. Lalu, 10 dibagi 5 hasilnya 5, 5 dikali 3 hasilnya 15. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menambahkan pembilangnya. Untuk penyebut, kita tidak boleh mengubahnya. Nah, teman-teman, hasil pecahan ini masih lebih besar. Kita masih bisa menyederhanakan dengan sebuah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut ialah 2. Nah, kita bisa langsung membagikannya. 6-6 dibagi 2 hasilnya 3-3. Jika 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Pembilang masih lebih besar daripada penyebut. Kita bisa menyerhanakannya ini kepecahan campuran. Dengan cara membaginya, yaitu 3-3 dibagi 5. 3-3 dibagi 5 tidak ada. Tapi yang mendekati ada, yaitu dikali 6. 5 dikali 6 hasilnya 30. Hasilnya kita bisa tulis di sini. 6 dikali 5 hasilnya 30. Lalu kita kurangkan. Jika sudah 0 tidak perlu ditulis. 3 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, teman-teman. Hasil 3-nya kita bisa menaroknya menjadi pembilang. Dan 5-nya kita bisa menaroknya menjadi penyebut. Jadi, hasil pecahan campurannya adalah 6-3 penerima. Nah, teman-teman. Inilah dia hasil soal yang pertama. Nah, teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal kedua. Yaitu dalam operasi pengurangan. 3 penerima dikurang 0,5. Nah, 0,5 ini belum termasuk pecahan terbiasa. Jadi, kita bisa mengubah 0,5 ini menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, kita bisa tulis 3 penerimanya dulu. Nah, caranya adalah, 5 ini tetap menjadi pembilang. Nah, bagaimana cara mencari penyebutnya? Nah, kalau 1 di belakang koma, hasilnya 10. Nah, jelaskan ini adalah di belakang koma, hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah 10. Nah, teman-teman. Lalu, kita bisa mencari kapk 5 dan 10. Yaitu adalah 10. Kita bisa langsung membagikannya kepada penyebut dan mengalihkannya kepada pembilang. 10 dibagi 5, hasilnya 2. 2 dikali 3, hasilnya 6. 10 dibagi 10, hasilnya 1. 1 dikali 5, hasilnya 5. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 6 dikurangi masalah 1 dan penyebutnya tetap 10. Nah, inilah dia, teman-teman, jawaban dari nomor 2, yaitu 1 per 10. Kita langsung masuk ke soal ketiga ya, yaitu dengan cara perkalian. Nah, kedua bilangan tersebut ini masih termasuk pecahan campuran. Kita harus membuatnya menjadi kepecahan biasa. Caranya adalah 7 dikali 3, kita tambah 3. 7 dikali 3, hasilnya 2, 1. Jika kita tambah 3, hasilnya adalah 2, 4. Penyebutnya tetap sama ya, teman-teman. Nah, satu pecahan lagi yang belum kita menjadikan kepecahan biasa. Caranya juga, 12 dikali 2, lalu tambah 4. 12 dikali 2, hasilnya adalah 2, 4. Dan ditambah 4, jaswa adalah 2, 8. Penyebutnya, kita tetap akan membuat menjadi 12. Lalu, kita bisa mengalirkan 24 x 28, 7 dikali 12. Lalu, kita melihat pembilang dengan penyebut dan bisa dibagi oleh sebuah bilangan. Contohnya, 7 dikali 7, hasilnya 1. 28 dikali 7, hasilnya 4. Lalu, 12 dengan 24 bisa juga dibagi. 12 dikali 12, hasilnya adalah 1. Sedangkan, 24 dibagi 12, hasilnya adalah 2. Lalu, jika sudah tidak ada lagi yang bisa membagi, kita bisa langsung mengalikannya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. 1 dikali 1, hasilnya 1. Jika bilangan yang penyebutnya 1, kita tidak perlu menuliskan penyebutnya karena pembilangnya sudah menjadi pecahan bulat atau bilangan bulat. Nah, teman-teman, lanjut kita soal keempat. 3 per 4 dibagi 2, 5 per 6. 3 per 4 sudah menjadi pecahan biasa. Kita bisa langsung menulisnya. Lalu, 2, 5 per 6 masih termasuk pecahan capuran. Kita langsung mengubahnya 2, 5 per 6 menjadi kepecahan biasa. Dengan cara mengalikkan dan menambahnya. 6 kali 2, hasilnya 12. Lalu, dalam operasi pembagian, kita tidak bisa langsung membaginya. Kita harus mengubahnya juga menjadi operasi perkalian. Nah, jika pecahan pertamanya, kita juga tetap tulis 3 per 4. Nah, jika 17 per 6, kita bisa membaliknya dengan menjadi 6 per 17. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini, di perkalian ini, 4 dengan 6 masih bisa dibagi. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sedangkan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, jika sudah, tidak ada lagi pecahan yang mau kita bagikan. Kita bisa langsung mengalikannya. 3 kali 3, hasilnya 9. 17 dikali 2, hasilnya 34. Jadi, inilah hasil dari operasi pembagian. Terima kasih, teman-teman.